Dewa kekosongan dapat dianggap sebagai orang terkuat di klan manusia. Kekuatan dan kontribusinya terhadap klan manusia tidak ada bandingannya dengan dua dewa agung lainnya. Dikatakan bahwa tanah liat ilahi lima warna yang digunakan oleh Dewi Kuno Nuwa untuk menciptakan manusia ditemukan olehnya sendiri. Selain itu, dia membuka sembilan ekstrim dan membangun Akademi Elysium. Oleh karena itu, Dewa kekosongan masih merupakan Dewa ilahi yang paling dihormati di klan manusia. Meskipun kediaman kaisar manusia mengalami kemunduran, rasa hormat mereka terhadapnya tidak pernah berkurang. Tidak ada yang bisa membantahnya. Bahkan orang terkuat di klan manusia telah menghabiskan 12 tahun untuk keluar dari lantai 7. Jelas sekali akan memakan banyak waktu untuk membunuh roh menara di lantai 7. 12 tahun. Dengan kata lain, Dewa kekosongan menggunakan paling lama 2 tahun untuk membunuh roh menara. Jantung Feng Hao berdetak kencang saat dia memikirkan sesuatu yang tidak biasa. Hampir tidak mungkin mendapatkan lebih dari 6.000 inti roh dalam 2 tahun. Jadi, pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Ada rumor bahwa Dewa kekosongan bisa melawan roh menara tertinggi dengan tubuh fisiknya. Namun, hal itu tidak pernah terbukti. Sue Mo berbicara pelan sambil menatap Feng Hao. Belum pernah ada desas-desus tentang roh menara tertinggi yang dibunuh. Jadi, tidak ada yang bisa memastikan hal ini. Namun, Feng Hao, yang memiliki tubuh bela diri pantom, tahu bahwa itu mungkin. Jika teknik penyegelan iblis tertinggi bisa mencapai alam penyelesaian hebat, teknik itu pasti mampu melawan roh menara tertinggi. Namun, entah kenapa, setelah teknik penyegelan iblis tertinggi mencapai alam penyelesaian hebat, teknik itu tidak mampu menembus wilayah api surga. Tentu saja, mustahil untuk menerobos di dunia luar. Di kediaman kaisar manusia, kata-kata yang ditinggalkan oleh sisa kesadaran dewa kekosongan tidak mungkin salah. Dewa kekosongan telah mencapai alam penyelesaian hebat di wilayah api surga. Jadi, Feng Hao memikirkan sesuatu. Pada saat itu, dia baru memasuki pinggiran area dalam domain api surga. Kekuatannya sendiri tidak memungkinkan dia untuk masuk. Bahkan dengan perlindungan Elder Feng, mustahil baginya untuk masuk. Karena bahkan api di area dalam tidak mampu menyempurnakan keterampilan penyegelan iblis tertinggi ke tahap pencapaian hebat, hanya ada satu kemungkinan. Dewa kekosongan telah memasuki area inti wilayah api surga. Saya harus memasuki wilayah inti. Memikirkan hal ini, kulit kepala Feng Hao menjadi mati rasa. Dikabarkan bahwa itu adalah area terlarang yang bahkan kaisar pun tidak bisa memasukinya. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin akan terbakar menjadi abu oleh api surgawi jika dia pergi ke sana, apalagi membuat tubuhnya marah. Kalau begitu, pada level berapa Dewa Kekosongan mencapai untuk menyelesaikan teknik penyegelan iblis tertinggi? Alam kaisar, dan itu terjadi setelah menjadi Dewa. Karena ada rumor seperti itu, Dewa Kekosongan pasti telah mencapai kesuksesan besar sebelum mencapai puncak level orang suci. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melawan roh menara tertinggi? Hei hei, penguasa ketiadaan mungkin tidak sendirian saat dia pergi berburu roh menara. Gong Sun Jing berkata perlahan dengan senyuman tak terduga di wajahnya. Apa maksud saudara Sun Jing? Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, tatapannya tertuju pada Feng Hao. Saya pernah mendengar tentang racun aneh yang dapat mempengaruhi makhluk hidup manapun. Setelah racun ini digunakan, bahkan roh menara yang transenden pun harus mengeluarkan banyak upaya untuk melawannya. Pada saat itu, kekuatannya secara alami akan menurun. Gong Sun Jing melanjutkan, dan ketika matanya menyapu king mengkecil, ada kilatan cahaya di matanya. Ada racun seperti itu. Feng Hao terkejut. Dia meliriki king mengkecil di sampingnya, sengaja atau tidak. Dalam hal racun, apalagi yang bisa dibandingkan dengan badan racun tertinggi. Perlu diketahui bahwa leluhur racun tertinggi adalah nenek moyang racun nomor satu di dunia. Jika dewa kekosongan tidak memiliki kodeks persenjataan ilahi dan kekuatan obat dari rumput abadis senong dapat menekannya, bagaimana dia bisa bersedia bekerja untuk klan manusia? Racun nomor satu di dunia, Mang Akonitum Utara. Gong Sun Jing mengucapkan sepatah kata yang membuat semua orang bergidik. Mang Akonitum Utara adalah racun yang bisa menghancurkan segalanya. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya hal di dunia yang kebal terhadap racunnya adalah rumput abadis senong dari tanah evolusi ilahi. Dengan demikian, setelah racun Bei Mang Akonitum digunakan, bahkan penguasa tertinggi menara seratus klan, roh menara tertinggi, akan terpengaruh, dan kekuatannya akan menurun. Namun, tidak ada yang tahu persis berapa besarnya jatuhnya. Itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Long Yue Guan memutar matanya. Mang Akonitum Utara terletak di tanah terlarang Mang Utara di benua Tianwu, dan tidak ada yang bisa memasukinya. Saat itu, dewa kekosongan mendapat bantuan dari leluhur racun tertinggi, itulah sebabnya dia bisa melawan roh menara tertinggi. Tapi sekarang, meskipun King Meng kecil istimewa, mustahil baginya untuk memiliki badan racun tertinggi. Bahkan jika dia melakukannya, dia seharusnya tidak bisa mengendalikan racun seperti Mang Akonitum Utara. Namun, mata Joan of Arc dan Yan King bersinar karena kegembiraan. Meskipun mereka belum melihat leluhur racun tertinggi, King Meng kecil saat ini pasti tidak akan lemah. Oleh karena itu, wajah Feng Hao bersinar dengan gembira. Tampaknya dewa kekosongan tidak menyempurnakan teknik penyegelan iblis tertinggi hingga sukses besar ketika dia berada di alam suci, tetapi dia mendapat bantuan dari leluhur racun tertinggi. Dan sekarang, dia juga memilikinya. Setelah merenung sebentar, Feng Hao berkata dengan tenang, mungkin kita bisa mencobanya. Apa? Si E Yandong dan yang lainnya memandangnya dengan kaget. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghirup udara dingin. Faktanya, masalahnya sudah sangat jelas. Hanya racun Mang Akonitum Utara yang dapat mempengaruhi roh menara tertinggi, dan pilihan Feng Hao untuk membersihkan tanah terlarang membuktikan bahwa King Meng kecil memiliki badan racun tertinggi. Selain itu, itu adalah badan racun tertinggi yang lengkap. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Mang Akonitum Utara, tetapi mereka tidak curiga bahwa Feng Hao berbicara omong kosong. Iya Tuhan, iya Tuhan. Mata Long Yue Guan tertuju pada King Meng kecil saat dia mulai berbicara omong kosong. Bagi banyak orang, leluhur racun tertinggi jelas merupakan seorang pembunuh. Di masa lalu, leluhur racun tertinggi pastilah orang yang membunuh paling banyak orang di kameras manusia. Sekarang setelah badan racun tertinggi muncul sekali lagi, hal itu mungkin akan memicu gelombang pembunuhan baru. Namun untungnya, ini adalah anggota timnya. Saya khawatir tidak pantas untuk pergi begitu saja, karena biasanya ada beberapa roh menara tertinggi di tanah terlarang dengan roh menara tertinggi. Jika kita ditemukan oleh roh menara tertinggi, kita tidak akan bisa untuk melarikan diri. Sue Yan, yang selama ini diam, berbicara dengan sedikit cemberut. 1702. Nona Sue Yan benar. Gong Sun Jing mengangguk setuju dan menunjukkan, kecelakaan ini mungkin tidak terjadi pada roh menara. Mungkin disebabkan oleh faktor eksternal ini. Mendengar pengingat ini, wajah Feng Hao tiba-tiba tenggelam dan bel alarm berbunyi di hatinya. Dia bisa membayangkan jika para ahli dari klan Roh Dukun dan klan Apimang hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun begitu berita tentang mereka membersihkan area terlarang tersebar. Jawabannya sudah jelas. Setelah mempertimbangkan hal ini, hati Feng Hao yang berapi-api untuk sementara menjadi tenang. Mungkinkah satu-satunya pilihan yang tersisa adalah memburu roh menara yang tersebar itu? Long Yue Guan mau tidak mau bertanya dengan sedih. Tentu saja tidak. Namun, jika kita ingin melakukannya, kita harus melakukannya dengan cara yang tidak diharapkan oleh siapapun. Terlebih lagi, mengapa kita harus membunuh roh menara tertinggi itu? Risiko melakukan hal itu terlalu besar. Terlebih lagi, hanya dengan kalian bersepuluh. Peluang keberhasilannya tidak tinggi. Gongsun Jing melanjutkan, matanya berkedip-kedip karena kebijaksanaan. Tidak ada keraguan bahwa mereka dapat menggunakan racun Little King Meng untuk membunuh secara diam-diam semua roh menara di bawah roh menara tingkat tinggi. Namun, itu tidak cukup untuk membunuh roh menara tertinggi. Begitu roh menara tertinggi marah, jelas bahwa roh menara tertinggi pasti akan merasakannya. Saat itu akan menimbulkan kerusuhan kolektif. Adegan itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Feng Hao pasti harus menghadapi roh menara tertinggi. Namun, siapa yang akan berurusan dengan roh menara tertinggi? Terlebih lagi, jika roh menara tertinggi tidak ditahan saat Feng Hao berhadapan dengan roh menara tertinggi, Feng Hao akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, seperti yang dikatakan Gong Sun Jing, jika mereka hanya memancing roh menara tertinggi dan roh menara yang tersisa, seluruh masalah pasti akan jauh lebih sederhana. Tentu saja masih ada risikonya. Bagaimanapun, roh menara tertinggi dan beberapa roh menara tertinggi tidak mudah untuk dihadapi. Selain itu, meskipun kekuatan roh menara tertinggi akan berkurang karena racun, kecepatannya pasti tidak akan rendah. Itu benar. Setidaknya, kita bisa mendapatkan beberapa ribu inti roh dalam sekali jalan. Jika ini terus berlanjut, pastinya akan jauh lebih baik daripada mencari roh menara yang tersebar. Long Yue Guan bertepuk tangan dan matanya langsung berbinar. Seolah-olah dia sudah bisa melihat tumpukan inti roh bergegas ke arahnya. Air liurnya hampir menetes. Terima kasih atas bimbinganmu, Saudara Sun Jing. Feng Hao menghela nafas lega dan menangkupkan tinjunya ke arah Gong Sun Jing sambil tersenyum. Haha, sebenarnya, Saudara Feng seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Gong Sun Jing tidak menuntut penghargaan atas dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Feng Hao adalah orang yang cerdas. Hanya masalah waktu sebelum dia memikirkan hal ini. Setelah jeda, dia mengingatkannya, Saudara Feng, ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Kompetisi pemeringkatan menara 100 ras yang diadakan setiap 100 tahun sekali akan dimulai dalam 9 tahun. Jika kamu ingin mengubah peringkat umat manusia saat ini, kamu harus bekerja keras. Meskipun umat manusia telah menyebabkan keributan besar di lantai 6 menara 100 ras dan di bawahnya, hal itu tidak mengubah peringkat umat manusia saat ini. Jika mereka ingin mengubahnya, mereka pasti harus memperoleh hasil di kompetisi 100 balapan. Bagaimanapun, potensi hanyalah potensi. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, bukan berarti perlombaan akan bangkit. Anda pasti berpikir bahwa peringkat balapan tidak ada gunanya. Saat Feng Hao berpikir sebaliknya, suara Penatua Feng terdengar di kepalanya. Apa gunanya? Feng Hao balik bertanya. Dia tidak peduli dengan peringkat, tetapi semua orang tahu bahwa umat manusia sudah bisa menduduki peringkat 10 besar di lantai 6 menara 100 ras dan di bawahnya. Baginya, memperjuangkan peringkat ini hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Apakah menurutmu ketiga dewa penguasa itu peduli pada ketenaran dan kekayaan saat itu? Penatua Feng mengejek. Dia merasakan sakit kepala saat berhubungan dengan Feng Hao. Itu karena Feng Hao menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dia belum pernah membaca teks-teks kuno untuk memahami hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Uh, Feng Hao tiba-tiba tersedak dan tidak bisa bicara. Itu benar. Ketiga dewa penguasa itu begitu kuat sehingga mereka tidak perlu pamer untuk membuktikan kekuatan mereka. Persenjataan dewa kuno bisa menyapu semua ahli di dunia. Namun, dewa kekosongan dan yang lainnya masih mengangkat umat manusia ke posisi ketujuh dalam sepuluh besar. Ini jelas merupakan tujuan yang dia tidak tahu. Ini terkait dengan rahasia terbesar keberadaan menara seratus ras. Penatua Feng, yang mengetahui bahwa Feng Hao tidak memahami cerita ini, mulai menjelaskannya secara rincin. Tidak penting lagi apakah menara seratus ras diciptakan oleh tiga dewa penguasa atau tidak. Yang penting adalah menara seratus ras sebenarnya adalah sebuah sistem tersendiri. Dengan kata lain, itu bisa dianggap sebagai aliansi dari seratus ras benua. Meskipun aliansi ini terpecah secara internal dan bahkan bertarung satu sama lain, selama menara seratus ras ada, semua ras di benua seratus ras akan menjadi satu. Adapun alasan spesifiknya, Penatua Feng tidak begitu jelas apakah itu untuk menghadapi kekuatan dunia penglai atau kekuatan lain yang tidak diketahui. Lagipula, di zamannya, umat manusia telah keluar dari peringkat seratus besar. Hanya sepuluh ras teratas yang mengetahui beberapa informasi orang dalam. Saat itu, ketiga dewa penguasa umat manusia tidak meninggalkan informasi apapun, seolah-olah mereka merasa hal itu tidak diperlukan. Selain itu, sepuluh balapan teratas tidak hanya dapat memasuki Majelis Patriark Menara Seratus Ras, tetapi juga mendapatkan saluran transportasi yang mengarah langsung ke Menara Seratus Ras. Mungkinkah kekuatan dunia penglai pernah ingin menghancurkan seratus ras benua? Feng Hao tidak bisa tidak bertanya-tanya. Setelah mendengarkan penjelasan Penatua Feng, dia memahami bahwa keberadaan Menara Seratus Ras mirip dengan Akademi Surgawi Umat Manusia. Itu bisa mengumpulkan kekuatan seluruh umat manusia. Menara Seratus Ras juga sama. Sebagai sepuluh ras teratas, memasuki Majelis Patriark secara alami akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Jalur transportasi menjadi salah satu alasannya. Ada pun manfaat lainnya, dia mungkin baru mengetahuinya setelah memasuki Majelis Patriark. Apalagi, jalur transportasi saja sudah cukup bagi semua balapan untuk memperebutkan tempat di sepuluh besar. Banyak orang jenius yang memiliki kemungkinan besar terjadinya kecelakaan pada diri mereka dalam perjalanan dari Benua Seratus Ras ke Menara Seratus Ras. Dunia penglai bukanlah tempat yang baik. Kekuatan dunia ini tampaknya tidak memiliki kesan yang baik terhadap ras di Seratus Ras Benua. Mereka seringkali menempatkan diri mereka pada posisi superior dan memandang rendah para ahli dari Seratus Ras Benua. Hanya sembilan tahun. Feng Hao menggosok hidungnya. Bahkan dengan pemahamannya, itu tidak cukup baginya untuk mencapai puncak level Sein dalam sembilan tahun. Apalagi dia tidak bisa melakukannya sendiri. 1703 Karena pengingat penatua Feng, Feng Hao telah menempatkan pertarungan peringkat ras di dalam hatinya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya untuk saat ini. Lagi pula, tanpa kekuatan, semuanya hanya akan menjadi omong kosong belaka. Selain itu, hal itu hanya akan terjadi setiap seratus tahun sekali. Jika seratus tahun ini tidak cukup, tidak masalah bagi mereka untuk menunggu seratus tahun berikutnya. Oleh karena itu, target mereka saat ini adalah memburu roh pagoda. Di bawah peringatan Gong Sun Jing, kelompok sepuluh Feng Hao berjalan keluar dari kota ke-9. Mereka tidak sengaja menuju ke area terlarang tertentu, melainkan berkeliaran tanpa tujuan. Sama seperti orang lain, mereka murni memburu roh pagoda yang tersebar. Faktanya, Feng Hao tahu bahwa klan Roh Dukun dan klan Api Mandril sangat membencinya. Oleh karena itu, mereka tidak akan menyerah pada setiap kesempatan untuk menyingkirkannya. Di sekitar mereka, mereka tidak hanya harus waspada terhadap klan Roh Dukun dan klan Api Mandril. Sebaliknya, seperti yang dikatakan Gong Sun Jing, setiap orang asing yang muncul di sekitar mereka patut dicurigai. Itu karena klan Roh Dukun dan klan Api Mandril tidak akan sebodoh itu menggunakan anggota klan mereka sendiri untuk mematamatai kelompok Feng Hao. Namun, kelompok Feng Hao tidak melakukan apapun terhadap para ahli yang terus-menerus melewati mereka. Mereka secara alami mencari jejak Roh Pagoda, seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Kelompok sepuluh orang tidak memiliki rute khusus. Mereka berlari ke kiri dan ke kanan, dan begitu saja, mereka berlarian di alam liar selama lebih dari sehari. Akhirnya mereka memasuki hutan yang rimbun. Tidak lama kemudian, orang-orang bergegas masuk ke dalam hutan dari empat penjuru dan mencari dengan cermat. Apa yang kalian cari? Suara dingin tiba-tiba terdengar, menyebabkan hati mereka bergetar. Sambil mengangkat kepala, mereka menemukan bahwa target pengawasan mereka sedang duduk di pohon kuno yang berjarak kurang dari 20 meter dari mereka. Berlari. Itulah satu-satunya pemikiran yang ada di benak mereka. Hampir semuanya berbalik dan berlari pada saat pertama. Terbukti, mereka tahu orang seperti apa yang menjadi sasaran mereka. Orang yang ditugaskan kepada mereka adalah melaporkan keberadaannya kapan saja dan menimbulkan masalah baginya dalam keadaan tertentu. Sial, kamu sudah mengikuti kakek long sepanjang hari. Kamu ingin pergi tanpa pamit. Saat mereka mundur, beberapa sosok muncul, dan suara mengejek datang dari orang di tengah. Namun, keempat orang ini jelas bukan berasal dari ras yang sama. Mereka praktis mengabaikan kata-katanya dan berpencar ke empat arah berbeda, terus melarikan diri. Gerakan mereka sama sekali tidak ceroboh. Bang, bang, bang. Setelah empat suara teredam, keempat pria itu terjatuh ke tanah. Mereka semua terbunuh hanya dengan satu pukulan. Tidak ada seorang pun di kelompok Feng Hao yang lemah. Mereka semua dilatih oleh Liu Chanyan, guru iblis yang seperti ular dan kalajengking. Adapun samsara, tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia adalah nomor satu dalam hal kecepatan. Dia sendiri menjatuhkan dua orang dengan kecepatan ekstrim. Feng Hao menghabisi salah satunya, sementara Xia Yandong meninggalkan satu lagi. Keempat orang ini sangat profesional, dan mereka berasal dari ras yang berbeda. Sepertinya mereka tidak mengetahui keberadaan satu sama lain. Bisa dibilang ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Namun, hidup mereka berakhir karena hal ini. Fiuh! Feng Hao menghela nafas frustrasi dan mengerucutkan bibirnya. Setelah menangani kelompok yang membuntuti kita ini, mereka seharusnya tidak bisa melacak kita dalam waktu singkat. Semua orang menganggup dengan ekspresi berat di wajah mereka. Jika bukan karena pengingat Gongsun Jing, mereka akan dengan ceroboh menyerbu ke dalam area terlarang. Kalau begitu, keempat orang ini sudah cukup untuk membawa mereka pada krisis yang fatal. Oleh karena itu, bahkan Feng Hao merasakan kilatan kegembiraan di hatinya. Selanjutnya, demi keselamatan, rombongan tidak menunjukkan tanda-tanda menuju ke suatu kawasan terlarang. Mereka terus berkeliaran dan berburu tower spirit yang tersebar. Jika mereka beruntung, mereka akan bertemu dengan selusin atau puluhan roh menara, yang bisa dianggap sebagai kekayaan kecil. Saat melakukannya, mereka juga terus-menerus pergi ke beberapa tempat tersembunyi atau masuk ke beberapa gua, dan kemudian mengamati dengan cermat apakah ada mata-mata yang mengikuti mereka. Baru pada hari kelima mereka menambah kecepatan dan dibagi menjadi tiga kelompok, menuju area terlarang di tiga arah berbeda. Sehari kemudian, mereka berkumpul di lokasi yang direncanakan. Setelah tinggal selama setengah hari dan memastikan tidak ada orang di sekitar, Feng Hao memutuskan untuk mengambil tindakan. Sebentar lagi, aku akan memimpin kelompok roh menara mundur dari arah itu. Aku akan menyerahkan segalanya padamu. Feng Hao menunjuk ke arah yang telah diprediksi dan dikatakan Gongsun Jing kepada semua orang. Meskipun dia tidak begitu jelas mengapa mereka harus mundur ke arah itu, dia yakin Gongsun Jing tidak akan memintanya melakukannya tanpa alasan. Jangan khawatir. Xie Yandong dan yang lainnya mengangguk. Dibandingkan dengan apa yang ingin dilakukan Feng Hao, mereka jauh lebih santai. Dapat dikatakan bahwa mereka hanya memanfaatkan situasi, dan tidak banyak bahayanya. Bagaimanapun, ini adalah area terlarang, dan tidak ada yang berani masuk dalam jarak 100 mil. Terlebih lagi, begitu area terlarang berada dalam kekacauan, sudah terlambat untuk melarikan diri. Bagaimana orang bisa masuk jauh ke dalam area terlarang? Setelah bertukar pandang dengan Joan of Arc dan Yan King, Feng Hao membawa Little King Meng dan dengan hati-hati memasuki area terlarang. Setelah mengalami enam lantai sebelumnya, teknik Little King Meng menjadi lebih mahir. Tidak peduli dari arah mana dia menyerang, dia bisa membunuh roh menara dengan akurat dalam satu pukulan. Mereka berdua meninggalkan tanah yang penuh dengan mayat roh menara. Sama seperti langkah sebelumnya dalam membersihkan area terlarang. Luar, tengah, lalu dalam. Di tengah lembah yang sangat besar ini, Feng Hao melihat lautan hitam. Namun, setelah mengalihkan pandangannya ke sana, dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Lima roh menara kelas atas. Inilah yang dia lihat. Namun, yang membuatnya bingung adalah dia tidak melihat roh menara yang lebih besar dari roh menara tingkat tertinggi. Oleh karena itu, Feng Hao mengangkat kepalanya lagi dan mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Kali ini, dia melihat roh menara yang berbeda. Pada cangkang roh menara kelas atas yang sangat besar, terdapat roh menara yang tampak lebih kecil dari roh menara biasa. Di bawah sinar matahari, cangkangnya yang hitam pekat memantulkan cahaya warna-warni. Itu benar-benar berbeda dari tower spirit lain di sekitarnya. Lebih jauh lagi, roh pagoda di sekitar roh pagoda mungil, dan bahkan roh pagoda tertinggi di bawahnya, menunjukkan sikap tunduk terhadapnya. Mereka tidak berani melihatnya dan menundukkan kepala. Mungkinkah ini roh menara tertinggi? Feng Hao terkejut. Matanya menyipit dan wajahnya berubah muram. 1704 Roh menara ini, yang lebih kecil dan lebih kurus dari roh menara biasa, menonjol dari yang lain. Meskipun Feng Hao hanya memindainya sebentar, dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun pada tubuhnya. Faktanya, ia bahkan tidak memiliki ekor seperti tower spirit kelas atas. Seluruh tubuhnya ditutupi karapas yang keras. Jika ada yang ingin melukainya, mereka harus menembus karapasnya. Namun, melihat karapas yang memantulkan cahaya, Feng Hao tahu bahwa pertahanannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan roh menara kelas tertinggi. Hal ini membuat dia, yang masih memegang secerca harapan, menyerah sepenuhnya. Mungkin racun Little King Meng bisa sangat mengurangi kekuatannya, tapi mungkin tidak bisa mempengaruhi pertahanannya. Saat itu, dia hanya mampu membunuh roh menara kelas tertinggi karena ada kekurangannya. Namun, roh menara kelas tertinggi ini berbeda. Sepertinya tidak ada kekurangan apapun, bahkan bisa dikatakan sempurna. Apalagi berdasarkan ukuran tubuhnya, kemungkinan besar kecepatannya juga sangat mengejutkan. Inilah yang paling dikhawatirkan Feng Hao. Tuhan, apakah benar-benar tidak ada cacat pada roh menara kelas tertinggi ini? Dia bertanya pada Penatua Feng dalam pikirannya, tidak mau menyerah. Mungkin ada, tapi belum ada yang menemukannya. Setelah beberapa lama, suara Penatua Feng terdengar. Nada suaranya sangat berat. Tidak diragukan lagi, inti spiritual tingkat tertinggi dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Tidak diragukan lagi ini adalah godaan mengejutkan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Saat itu, ada banyak ras yang ingin membunuh roh menara kelas tertinggi. Namun, mereka membayar mahal dan bahkan membiarkan roh menara kelas tertinggi melarikan diri. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menghentikan roh menara kelas tertinggi. Roh menara kelas tertinggi yang sudah memiliki kecerdasan tidak akan dengan bodohnya menunggu untuk dibantai. Jika ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, ia akan memilih untuk melarikan diri. Setelah mendengar penjelasan rincin Penatua Feng, Feng Hao tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Memang benar, jika ia memiliki kecerdasan, bahkan roh menara tingkat tertinggi pun tidak akan mampu membunuhnya, apalagi roh menara tingkat tertinggi. Meng, Er, ayo kita mulai. Setelah menghela nafas, Feng Hao berkata kepada Little King Meng, yang berada di sampingnya. Saat perburuan dimulai, King Meng kecil tidak membutuhkan bimbingannya lagi. Jari-jarinya terus bergerak, dan roh-roh menara diam-diam jatuh satu demi satu seolah-olah mereka tertidur lelap. Lembah ini sangat besar, dan keduanya juga sangat sabar. Mereka tidak memasuki lembah, melainkan mengelilinginya dan mencoba yang terbaik untuk membunuh roh menara di wilayah luar dan tengah. Tentu saja, mereka secara alami akan mengelilingi tempat-tempat dengan roh menara kelas tertinggi. Jumlah roh menara di zona terlarang ini setara dengan dua di lantai pertama. Melihat roh menara yang padat, Feng Hao sampai pada kesimpulan ini. Inilah satu-satunya hal yang membuatnya merasa bersyukur. Paling tidak, dia hanya perlu membersihkan tiga area terlarang dan dia hampir bisa mengumpulkan inti spiritual yang dibutuhkan semua orang. Dalam satu putaran, setidaknya ada lima ribu roh menara yang jatuh ke mimpi biru kecil. Termasuk yang berada di luar lembah, jumlahnya lebih dari sepuluh ribu. Sudah cukup. Sekarang, racuni roh menara tingkat transcendent. Feng Hao tidak serakah, karena jika dia menarik perhatian roh menara tertinggi, akan sedikit terlambat jika dia mencoba meracuninya pada saat itu. Iya. Setelah King Meng kecil menganggupkan kepalanya, matanya langsung berubah menjadi hitam pekat. Seolah matanya terbuat dari kristal hitam. Apalagi aura di tubuhnya juga menjadi sedikit dingin dan menakutkan. Ci-ci-ci. Dia membuka sepuluh jarinya, dan aliran racun keluar, berubah menjadi panah hitam yang melesat ke arah roh menara tingkat tertinggi di atas cangkang roh menara tingkat ekstrim. Mungkin ia merasakan bahaya, tetapi setelah racunnya ditembakkan, roh menara tingkat super, yang berada dalam kondisi tidak aktif, segera membuka matanya. Warnanya hitam pekat, tanpa setitik pun cahaya. Mereka sangat dingin sehingga bisa membekukan pikiran seseorang. Ia bergerak, mengeluarkan bayangan, menghilang dari lokasi aslinya dalam sekejap, tidak meninggalkan jejak. Berderit. Sepuluh aliran racun menghantam cangkang roh menara tingkat tertinggi dan meresap ke dalam. Dalam sekejap, roh menara tingkat tertinggi mengeluarkan jeritan sedih. Tubuhnya yang besar bergetar, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Semua roh menara di wilayah ini terkejut dan terjadi kerusuhan. Tidak baik. Saat roh menara tingkat tertinggi menghilang, wajah Feng Hao berubah. Tanpa ragu-ragu, dia menarik lengan Little King Meng dan terbang kekejauhan. Dia telah meremehkan kewaspadaan dan kecepatan roh menara tingkat tertinggi. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Dia bisa merasakan bahwa roh menara tingkat tertinggi dengan cepat mendekat. Desir. Dengan suara siulan, roh menara mungil seukuran manusia muncul di depan Feng Hao. Saat ia memandang Feng Hao yang cemas, ekspresi ejekan melintas di matanya yang sedingin es, seolah-olah itu adalah kucing yang mengejar tikus. Gemuruh. Di belakangnya, roh menara yang tak terhitung jumlahnya mendekat dengan cepat, menyebabkan tanah bergetar. Retakan yang mengerikan muncul di banyak tempat. Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan suasana hati Feng Hao yang semula pucat menjadi lebih berat. Bisa dikatakan ada harimau di depan dan serigala di belakang. Terlepas dari apakah dia maju atau mundur, dia pasti akan mati. Terlebih lagi, roh menara tertinggi jelas lebih cepat darinya. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk melarikan diri. Itu adalah situasi yang tidak ada harapan. Namun, tidak ada kepanikan di wajah Feng Hao. Pikirannya sangat tenang ketika pikiran melintas di benaknya. Hanya dengan meracuni roh menara tingkat tertinggi aku bisa bertahan hidup. Dalam sekejap, Feng Hao mengambil keputusan. Dia segera menginstruksikan King Meng kecil, ikuti di belakangku dan lakukan yang terbaik untuk meracuni roh pagoda tertinggi. Dengan itu, dia maju bukannya mundur. Lapisan armor ilahi emas muncul di tubuhnya dan pedang panjang tajam terkondensasi di tangannya. Dia menyerang tower spirit kelas tertinggi. Melarikan diri jelas mustahil. Feng Hao mengetahui hal ini dengan sangat baik. Saat ini, dia hanya bisa memberikan segalanya. Tindakan Feng Hao telah menyebabkan King Meng kecil, yang sedikit bingung, menjadi tenang. Upil matanya sekali lagi dipenuhi dengan kilau kristal hitam. Dia merentangkan jari-jarinya dan racun keluar dari ujung jarinya, menyegel wilayah di mana roh menara tertinggi berada. Boom! 1705. Xie Yandong dan yang lainnya juga memperhatikan kekacauan di lembah. Namun, karena mereka berada di arah yang berlawanan, mereka tidak tahu apa yang terjadi di pihak Feng Hao. Oleh karena itu, mereka hanya bisa diam di tempat dengan gugup, berdoa agar operasi Feng Hao dan Little Green Dream berhasil. Jika ingin memperoleh manfaat lebih, mereka harus membayar harga dan menanggung risiko yang sangat besar. Ini tidak pernah berubah, itu sama kapan saja dan di mana saja. Bang! Cambuk di atas kepala roh menara itu seperti dua ular beludak yang gesit. Dengan kecepatan cepat dan sudut yang rumit, mereka langsung mengenai dada Feng Hao dan melemparkannya. Uhuk-uhuk! Feng Hao batuk darah, tempat di mana dadanya dipukul berlumuran darah, dan orang bahkan bisa melihat tulang putih di sana. Ayah! King Meng kecil segera menangis, dan jari-jarinya melambat. Saya baik-baik saja. Feng Hao segera bangkit, karena dia menarik luka di dadanya, wajahnya tidak bisa menahan kedutan. Kilatan rasa sakit berlalu saat dia dengan cepat mendekati mimpi hijau kecil. Ini tidak akan berhasil, aku tidak bisa memukulnya sama sekali. Gerakannya terlalu cepat. Setelah bertarung dengan roh menara, dia mengerti betapa menakutkannya itu. Entah itu kecepatan atau kekuatan, itu tak terkalahkan. Meski racun Little Green Dream bisa membuatnya menderita, namun percuma jika tidak bisa mengenainya. Feng Hao tidak mempertimbangkan hal ini secara menyeluruh. Itu sebabnya dia berada dalam situasi putus asa. Di belakangnya, suara gemuruh semakin dekat. Hanya dalam beberapa saat, Feng Hao dapat dengan jelas merasakan getaran di bawah kakinya semakin kuat. Ini juga berarti roh menara di belakangnya semakin dekat. Jika mereka berhasil menyusul, maka tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Mengenakan biaya. Sambil mengertakan gigi, Feng Hao hanya bisa memilih untuk bertarung. Chi 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 Sepanjang jalan, King Meng kecil terus menembakkan racun, memaksa roh menara menjauh. Feng Hao, sebaliknya, menariknya menjauh dari kelompok roh menara. Setelah beberapa waktu, roh menara tampak sedikit marah. Matanya yang sedingin es dilapisi dengan lapisan es saat ia mengarahkan pandangannya pada King Meng kecil. Untungnya, karena takut dengan racun Little Green Dream, bahkan jika ia memiliki kesempatan untuk menyerang Feng Hao dan Little Green Dream, ia akan memilih untuk menghindarinya. Ini adalah satu-satunya hal yang patut disyukuri. Namun, ekspresi Feng Hao tidak santai karena mereka tidak bisa menyingkirkan roh menara ini. Ini bukanlah kabar baik, terlebih lagi, karena konsumsi yang intens, mimpi hijau kecil tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Wajahnya sepucat seperai dan keringatnya terus bercucuran. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan bertahan. Bahkan dengan fisik racun tertingginya, menggunakan Wu Wu Mang Monarchs Wu masih akan memberinya banyak tekanan. Apalagi dia tidak berhenti selama enam jam. Dalam enam jam ini, roh menara telah banyak tertinggal. Setidaknya, pada saat ini, Feng Hao tidak bisa lagi merasakan getaran hebat di tanah. Ini berarti mereka telah meninggalkan roh menara jauh di belakang. Namun, dia tidak santai. Karena selama roh menara ini terus mengikuti mereka, hanya masalah waktu sebelum roh menara itu menyusul. Malam berlalu sangat cepat, dan sinar pertama cahaya pagi menyinari, menerangi dunia yang gelap gulita, membawa cahaya dan kehangatan. Oleh karena itu, gunung tersebut juga dipenuhi lapisan kabut tipis yang ada di mana-mana. Aduh! Dua sosok dengan cepat keluar dari kabut dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Meng, Er, jika kamu tidak bisa bertahan, maka istirahatlah sebentar. Feng Hao tidak dapat mengingat berapa kali dia mengingatkan mimpi hijau kecil, tetapi dia dengan keras kepala tetap bertahan. Meng, Er, baik-baik saja, aku tidak perlu istirahat. Little Green Dream tersenyum padanya dengan wajah pucat, menyebabkan jantungnya bergetar. Rasa sakit itu membuatnya merasa sedikit tercekik. Bahkan ketika dia sedang menempat tubuhnya di wilayah api surgawi, rasa sakitnya bahkan tidak seper seribu. Dia sangat menyadari mengapa Little King Meng bertahan. Segera, bekas darah muncul di matanya. Dalam sekejap, amarah di hatinya lenyap. Dia berhenti dan berdiri di tempat, memandangi kabut yang menyelimuti gunung. Matanya berkedip dengan cahaya yang tak terlukiskan. Meng, Er, aku punya ide. Feng Hao dengan cepat memberitahu Little Green Dream idenya, dan mata Little Green Dream berbinar. Bang! Roh menara dengan cepat menyusul. Ketika melihat Feng Hao telah berhenti dan mimpi hijau kecil tidak menyerangnya, keraguan seperti manusia melintas di matanya yang sedingin es. Memiliki kecerdasan, ia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, ia dengan hati-hati bergerak ke kiri dan ke kanan, perlahan mengayunkan cambuknya yang panjang, menciptakan retakan tak berdasar di tanah. Tampaknya sedang melakukan semacam tes. Namun, Feng Hao tetap tidak menyerang, dan King Meng kecil melakukan hal yang sama. Namun, keduanya telah memasuki area yang dipenuhi kabut pagi. Roh menara berhenti di tempat dan merenung sejenak. Dalam sekejap, lapisan es muncul di matanya. Kenam kakinya menempel di tanah, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat ia dengan cepat terbang ke dalam kabut. Berderit! Dalam sekejap, jeritan sediter dengar di kawasan kabut pagi. Tanah bergetar dan sebagian besar kabut pagi tersebar. Sebagian besar hutan di sekitarnya hancur dan rata dengan tanah. Kesuksesan! Melihat roh menara Transcendent yang sedang berjuang, kegembiraan melintas di mata Feng Hao. Tanpa ragu-ragu, dia menarik lengan King Meng kecil dan segera pergi. Memang benar, dengan kecepatan serangan Little Green Dream, mustahil untuk mengenai roh menara. Itu karena bahkan Feng Hao tidak yakin dia bisa mengenai roh menara yang bergerak cepat. Namun, setelah melihat kabut pagi, Feng Hao menerima wahyu. Kabut ada di mana-mana. Rupanya, roh menara telah terkena serangannya. Feng Hao bisa merasakan bahwa perjuangan roh menara melemah, tapi dia masih tidak punya niat untuk membunuhnya. Dia tidak bisa memastikan apakah pertahanannya melemah atau tidak. Selain itu, bahkan jika ia telah dilemahkan, kekuatan yang diberikannya mungkin tidak kalah dengan binatang ilahi tahap delapan. Melihat Little Green Dream, yang berada di ambang kehancuran, Feng Hao tidak berniat mengambil risiko. Setelah satu jam berikutnya, Feng Hao akhirnya tahu mengapa Gong Sun Jing memintanya mengambil jalan ini. Itu karena ada sebuah kam tidak jauh dari sana, dan sepertinya itu milik klan Roh Dukun. 1706 Mereka tiba setengah hari lebih lambat dari rencana awal. Meskipun Xie Yandong dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi, mereka tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi ketika mereka melihat wajah kecil King Meng yang pucat. Menger, apa yang terjadi padamu? Johan of Arc dan Yan King dengan cepat mendekatinya dan memandangnya dengan gugup. Setelah memeriksa bahwa tidak ada luka di tubuhnya, keduanya menghela nafas lega sebelum melihat ke arah Feng Hao. Ada kecelakaan kecil. Feng Hao tersenyum pahit di wajahnya. Hatinya lebih sakit pada King Meng kecil daripada orang lain. Namun untungnya, masalah tersebut akhirnya terselesaikan. Dia telah berhasil lolos dari kejaran Roh Menara Tertinggi dan lolos dari situasi tanpa harapan ini. Kakak Hao, apa yang terjadi? Mungkinkah kalian dicegat oleh klan Roh Dukun dan klan Api Liar? Yan King mau tidak mau bertanya. Dia mengepalkan tangannya dan menggigit bibir bawahnya, menyebabkan bibir bawahnya menjadi sedikit pucat. Xie Yandong dan yang lainnya juga diam-diam berdiri di tempat, menunggu jawaban Feng Hao. Bagaimanapun, dalam pandangan mereka, ini adalah satu-satunya kecelakaan yang bisa terjadi. Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu adalah Roh Menara Tertinggi. Aku tidak memperkirakan kecepatannya, jadi aku tidak bisa menyingkirkannya. Dia merasa sangat bersalah. Ini semua karena dia tidak mempertimbangkan semuanya secara menyeluruh, menyebabkan King Meng kecil hampir mati bersamanya. Jika bukan karena kabut pagi, yang membiarkan King Meng kecil menggabungkan racun ke dalam kabut, mereka mungkin tidak akan bisa lolos dari kejaran Roh Menara. Kalau begitu menger, hati Joan of Arc mau tidak mau menegang. Ini bukan lelucon. Jika racunnya tidak berhasil, maka Feng Hao dan Yan King harus menghadapi Roh Menara Tertinggi. Bagi semua orang, merupakan keajaiban bahwa mereka dapat melihat mereka kembali dengan selamat. Jangan khawatir, menger baru saja kelelahan. Dia akan pulih setelah istirahat. Feng Hao memaksakan senyum padanya dan tidak melanjutkan. Ayo kembali ke kota. Dia merasa sangat lelah. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Kali ini, King Meng kecil menderita sejumlah kerugian karena dia. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi keluarganya sendiri, lalu apa gunanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi? Bagi Feng Hao, tingkat budidayanya tidak penting. Yang penting adalah keselamatan keluarganya. Semua yang dia lakukan adalah demi keselamatan keluarganya. Melihatnya seperti ini, penonton tidak bertanya lagi. Bahkan Dragon Moon Pas yang banyak bicara merasakan suasana yang tidak biasa dan tidak menimbulkan suara apapun. Mereka tidak diragukan lagi adalah kelompok orang yang paling memahami Feng Hao. Melihat wajah Feng Hao yang tidak memiliki keinginan untuk bertarung, mereka tidak bisa menahan nafas dalam hati. Mereka belum pernah melihat Feng Hao menunjukkan ekspresi seperti itu. Bahkan ketika dia berada di depan pemimpin terhormat organisasi surgawi di surga Xuanming, dia masih penuh semangat juang dan tidak takut. Namun, saat ini, dia menunjukkan sisi pengecut. Benar, mereka bisa merasakan bahwa Feng Hao takut. Dia takut keluarganya akan terluka, takut kehilangan King Meng kecil, dan dia benci karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi keluarganya. Joan of Arc dan Yan King ingin berbagi beban, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara berbicara saat ini. Dalam perjalanan pulang, Feng Hao tidak berbicara. Sepanjang jalan, dia dengan kejam meledakan cangkang roh menara dan membunuh mereka. Melihat mereka kembali, Gongsun Jing sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia sepertinya sudah menebak beberapa hal yang akan terjadi. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Aku akan membawa menger beristirahat. Meninggalkan kalimat ini, Feng Hao tidak mengatakan apapun lagi. Dia menarik Little King Meng dan berjalan menuju halaman kecil mereka. Di dalam kamar, King Meng kecil masih terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Melihat Feng Hao, yang telah menunggu di samping tempat tidurnya, hatinya dipenuhi kehangatan. Dia selalu merasakan cinta Feng Hao padanya. Sejak pertama kali mereka bertemu, dia sudah mengenali Feng Hao di dalam hatinya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Ayah, menger baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Menger merasa jauh lebih baik sekarang. King Meng kecil tidak ingin melihat ayahnya pingsan, jadi dia mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Namun, efeknya sangat minim. Meskipun Feng Hao tidak berbicara, dia bisa merasakan hati Feng Hao yang bersalah. Ayah, tahukah kamu bahwa ketika aku bertemu denganmu di kota Nefrite, aku tidak tahu mengapa aku jatuh cinta padamu. Karena ketika aku berada di sampingmu, menger selalu merasa hangat dan nyaman. Menger tahu bahwa itu adalah cinta ayah pada Meng, Er. Meng, Er selalu bisa merasakannya. King Meng kecil terus bergumam. Saat dia berbicara, suaranya terdengar sedikit terisak. Matanya yang besar dipenuhi kabut tebal, dan pupilnya sedikit merah. Hidungnya sedikit bergerak. Dia merasa diberkati. Dia tidak pernah bisa melupakan kejadian saat pertama kali bertemu ayahnya. Meng, Er, ayah tidak kompeten. Aku telah menganiaya kamu. Feng Hao memegang tangan kecilnya, tidak berani menatap langsung ke matanya. Hidungnya masih sedikit sakit. Tidak, ayah, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Meng, Er merasa bahwa kamu tidak seharusnya menyalahkan diri sendiri. Selain itu, ini bukan kesalahan ayah. Jika bukan karena ayah, kita mungkin tidak akan bersalah. Bisa kembali lagi, kan? King Meng kecil sedikit emosional. Dia tidak ingin melihat ayahnya menjadi putus asa. Hatinya sakit saat melihat Feng Hao yang selama ini penuh percaya diri menjadi seperti ini. Dia tidak ingin melihat Feng Hao seperti ini. Di luar pintu, mata Joan of Arc dan Yan King juga memerah, dan air mata mengalir di pipi mereka. Feng Hao belum pernah dikalahkan oleh siapapun. Dan sepanjang jalan, Feng Hao telah menghadapi terlalu banyak musuh yang kuat. Dia menjadi lebih kuat saat bertemu dengan Yang Kuat, dan dia telah merobohkan semua gunung yang dilewatinya. Dia tidak pernah putus asa, putus asa, atau takut sampai hari ini. Namun kini, raksasa tersebut telah tumbang. Dia telah dirobohkan oleh cinta keluarga. Inilah satu-satunya kelemahannya. Dia takut. Dia takut kehilangan keluarganya. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawa keluarganya, berjudi, dan maju. Ayah, dengarkan menger. Faktanya, kita masing-masing sama dengan ayah. Kita ingin melindungi keluarga ini dan melindungi semua orang dari bahaya. Jadi, semua orang bekerja keras. Ibu, Ibu Linger, Ibu King, eh, Ibu Yuning. Mereka semua bekerja keras. Mereka semua ingin berkontribusi pada keluarga ini. Jadi, ayah, apakah kamu mengerti? Meskipun ayah khawatir kehilangan kami, kami juga mengkhawatirkanmu. Mungkin, di dunia dimana hanya yang kuat yang dihormati, dimana keuntungan adalah yang terpenting, kekerabatan adalah hal yang menggelikan. Itu bahkan bisa diabaikan. Mereka bisa mengorbankan segalanya demi keuntungan, bahkan menjual jiwa mereka sendiri. Namun, masih banyak orang yang lebih mementingkan kekerabatan daripada nyawanya sendiri. Benarkah semakin tinggi tingkatannya, semakin bahagia mereka? Benarkah mereka akan puas dengan manfaat yang lebih banyak? Saat Anda berdiri di puncak dan menoleh ke belakang, hanya ada tumpukan tulang di bawah kaki Anda. Anda adalah satu-satunya yang berada di puncak. Prestasimu, segalanya, dengan siapa kamu akan membaginya. Sekalipun Anda memperoleh manfaat terbesar dan menjadi orang paling beruntung di dunia, jika Anda kehilangan keluarga, apa yang akan Anda miliki di sisi Anda? Seluruh dunia akan menjadi musuh Anda, dan tidak ada seorang pun yang layak Anda percayai. Mereka akan mendekati Anda dan menjilat Anda, semua demi mendapatkan lebih banyak manfaat dari Anda. Apakah Anda akan merasa nyaman dan puas hidup bersama orang-orang seperti itu sepanjang hari? Hanya dengan berdiri di titik tertinggi, seseorang dapat melihat semuanya dengan jelas. Oleh karena itu, meskipun seseorang tidak punya pilihan selain berjuang dan mendapatkan keuntungan, pada saat yang sama, seseorang tidak bisa membiarkan semuanya membutakan hatinya. Kalau tidak, bahkan jika seseorang berdiri di titik tertinggi, itu hanya akan membawa penyesalan. Banyak hal, sekali hilang, tidak akan pernah kembali. Ibarat kekerabatan, jika tidak dipertahankan, besar kemungkinannya akan hilang selamanya. Sehebat apapun prestasimu, sebesar apapun manfaat yang kamu peroleh, ingatlah, kekeluargaan tak ternilai harganya. Keluhan kecil King Meng yang penuh air mata membuat Feng Hao tercengang saat itu juga. Seolah-olah guntur menyambar kepalanya, dan dia tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Memang benar, dia tidak mempertimbangkan hal-hal ini. Seperti yang dikatakan King Meng kecil, semua orang di keluarga itu seperti dia. Jadi, ketika dia bekerja keras untuk keluarganya, seberapa besar tekanan yang dia berikan kepada mereka. Seberapa besar kekhawatiran mereka terhadapnya. Dua aliran air mata diam-diam jatuh dari sudut matanya dan jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. Dari sudut pandang lain, dia sepertinya bisa merasakan kekhawatiran Johan of Arc, Yan King, Wan Sin, King Wu, Yuning, serta Feng Chen dan Kyung Su. Setiap kali mereka menghadapinya, mereka tersenyum. Dia tiba-tiba menyadari apa yang tersembunyi di balik wajah tersenyum itu. Mereka mengkhawatirkannya, tapi mereka tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Mereka takut akan mendatangkan masalah baginya, takut akan menjadi bebannya dan menyeretnya ke bawah. Hal ini tidak mempengaruhi kasihnya kepada mereka. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat tidak bertanggung jawab. Dia tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi pada mereka jika sesuatu terjadi padanya. Sama seperti saat ini, ketika dia khawatir sesuatu akan terjadi pada King Meng kecil, King Meng kecil juga sama, jadi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Karena dia tidak bisa kehilangan ayahnya. Di dalam hatinya, dia sama pentingnya dengan dia di dalam hatinya. Mereka berdua rela menyerahkan hidup mereka sebagai ganti nyawa satu sama lain. Begitu saja, meski dia merasa bersalah, King Meng kecil juga merasa bersalah, dan hatinya sakit. Pada saat yang sama, dia memikirkan Joan of Arc dan Yan King. Mungkin, saat dia depresi, mereka juga ikut patah hati karenanya. Sua. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao berdiri dan mencium dahi Little King Meng. Dia dengan cepat berbalik dan berjalan menuju pintu. Melihatnya seperti itu, air mata King Meng kecil membasahi bantal, tapi matanya dipenuhi kegembiraan. Dia tahu bahwa Feng Hao telah memikirkannya dengan matang. Anda tidak harus menanggung semuanya sendiri. Semakin banyak Anda menanggung, semakin banyak pula anggota keluarga Anda yang peduli pada Anda yang harus menanggungnya. Ketika dia membuka pintu, Feng Hao melihat dua wajah cantik dengan air mata. Hatinya bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk mereka. Aku bajingan. Maafkan aku, maafkan keegoisanku. Pria tidak menangis karena perasaannya tidak cukup dalam. Pada saat ini, air mata kembali mengalir di pipi Feng Hao. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Ia bisa merasakan bahwa agar tidak menjadi bebannya, kedua wanita itu telah banyak berkorban. Kesulitan yang mereka lalui pasti tidak lebih rendah dari kesulitannya. Lagi pula, dalam hal bakat, Joan of Arc dan Yan King tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, saat ini, mereka bisa berdiri sejajar dengannya. Bisa dibayangkan betapa besarnya usaha yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, jika dia tidak ingin mereka khawatir dan sedih, dia harus menenangkan diri. Selain itu, dia harus berbuat lebih baik dan tampil lebih baik. Dia percaya hari itu tidak lama lagi. Saat itu, tidak ada yang bisa mengancamnya. Suatu hari kemudian, Feng Hao menarik King mengkecil yang tersenyum, diikuti oleh Joan of Arc dan Yan King. Mereka muncul lagi di depan semua orang. Hal ini menyebabkan semua orang tercengang, dan ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Sehari yang lalu, dia sangat putus asa, tapi sekarang, dia tersenyum. Perubahan ini terlalu cepat. Terlebih lagi, sepertinya ada temperamen yang berbeda pada Feng Hao. Sepertinya, dia lebih stabil. Ini kesalahanku. Aku membiarkanmu menanggung risiko yang tidak perlu. Gong Sun Jing menyentuh hidungnya dan berkata dengan nada sedih. Saudara Sun Jing, kamu tidak harus seperti ini. Aku mengikuti rutemu dan memberikan hadiah besar kepada suku roh penyihir. Menurutku mereka seharusnya menikmatinya sekarang. Haha. Feng Hao tertawa sangat riang dan menunjukkan ketertarikan khusus. Dari kejadian ini, dia memahami sebuah prinsip tertentu. Segala sesuatu, hubungan apapun, adalah relatif. Jika orang menghormati saya tiga kali, saya akan menghormati mereka dengan satu kaki. Karena kalimat inilah Gong Sun Jing memandang Feng Hao dengan pandangan baru untuk pertama kalinya. Mereka yang dapat memahami prinsip ini dan melakukannya dengan baik pasti akan mampu mencapai hal-hal besar. Saya pikir saudara Sun Jing pasti sudah menyiapkan informasi tentang kawasan terlarang berikutnya. Feng Hao tidak berlama-lama membahas topik berat ini dan mengubah topik pembicaraan. Tentu saja. Gong Sun Jing menganggup dan kemudian menyerahkan sebuah gulungan padanya. Terima kasih, saudara Sun Jing. Feng Hao mengambil gulungan itu sambil tersenyum, dan seluruh tubuhnya penuh semangat juang lagi. Dia bertanya pada Xiaoyan Dong dan yang lainnya. Semuanya, apakah kamu ingin istirahat beberapa hari lagi? Sialan, tubuh dan tulangku hampir berkarat. Untuk apa istirahat? Ayo pergi, ambil inti spiritual dan coba keluar dari tempat sialan ini secepat mungkin. Long Yue Guan berdiri dengan suara mendesing dan berjalan dengan santai. Dia menarik Feng Hao dan berjalan keluar. Semua orang terkejut sejenak, lalu mereka saling tersenyum dan berdiri. Setelah menyapa Gong Sun Jing, mereka mengikuti di belakang Gong Sun Jing. Sekelompok orang yang menarik. Mungkin, mereka bisa menjadi bintang paling mempesona di era ini. 1708 Dengan pengalaman mereka sebelumnya, Feng Hao dan yang lainnya jauh lebih akrab dengan proses tersebut. Sepanjang perjalanan, mereka berhasil melepaskan diri dari pengintai di belakang mereka dan tiba di area terlarang kedua setelah sehari. Kapan kita mulai bergerak? Xiaoyan Dong mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Feng Hao tidak berniat bergerak. Ini masih pagi, ini belum waktu yang tepat. Melihat langit senja, Feng Hao mengerutkan bibirnya dan kilatan cahaya melintas di matanya. Roh menara tertinggi sudah memiliki tingkat kecerdasan dasar. Jika dia menyebarkan racun dalam bentuk kabut, roh menara tertinggi tidak akan dengan bodohnya menyelam ke dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa ia tahu cara menghindari serangan Little King Meng. Jadi, satu-satunya cara untuk meracuninya adalah dengan menggabungkan racun tersebut ke dalam kabut pagi. Hanya dengan begitu mereka bisa melepaskan diri dari kejaran roh menara tertinggi. Jadi, Feng Hao tidak terburu-buru dan sedang menunggu waktu yang tepat. King Meng Kecil menoleh dan menatapnya sambil tersenyum. Tidak perlu mengatakan apapun. Meskipun Xie Yandong dan yang lainnya tidak tahu apa yang dimaksud dengan waktu yang belum tepat, mereka percaya bahwa Feng Hao pasti punya alasan untuk melakukan ini. Karena itu, mereka dengan sabar menunggu di tempat. Saat tengah malam, Feng Hao berdiri dan berkata kepada King Meng Kecil, sudah waktunya kita bergerak. Kali ini jauh lebih lancar. Meski sedikit berbahaya, keduanya tidak terluka. Alasan utamanya adalah karena mereka ingin memancing roh menara menjauh dari area ini. Jadi, mereka telah menyeretnya keluar. Sekitar dua jam kemudian, Feng Hao dan Little King Meng melarikan diri ke area yang dipenuhi kabut pagi. Tanpa kecelakaan apapun, roh menara tertinggi yang memiliki tingkat kecerdasan dasar diracuni. Kemudian, Feng Hao dan Little King Meng dengan cepat melarikan diri. Sama seperti sebelumnya, roh menara tertinggi kehilangan motivasinya untuk mengejar mereka setelah diracuni. Ia merontah di tempat seolah-olah takut racun itu akan membahayakannya. Jadi, ketika Xia Yandong dan yang lainnya tiba di lokasi yang disepakati, mereka melihat Feng Hao dan King Meng kecil telah lama menunggu mereka. Di dalam kota ke-6, di dalam halaman klan Mang Api. Pada saat ini, seorang lelaki tua berusia lima puluhan atau enam puluhan sedang melaporkan sesuatu kepada seorang lelaki yang tampak muda. Mungkin itu berita buruk, tapi alis pemuda itu sedikit berkerut. Setelah lelaki tua itu menyelesaikan laporannya, pemuda itu berbalik. Sinar matahari menyinari wajahnya melalui jendela, memperlihatkan wajah pucat dan kabur. Orang ini tidak lain adalah orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Yan yang muncul di tingkat pertama. Melihat situasinya sekarang, mungkin dia juga orang yang bertanggung jawab di tingkat ke-7. Dapat dilihat bahwa dia memiliki status yang luar biasa di klan Wild Flame. Maksudmu orang yang kami kirim kali ini dibunuh lagi? Dia mengerutkan alisnya dan ekspresinya menjadi dingin. Sejak kejadian di tingkat pertama, pengawasan terhadap kelompok Feng Hao tidak pernah berhenti. Hanya saja mereka tidak dapat menemukan peluang yang cocok. Itu juga karena pengawasan di tingkat pertama sehingga dia secara samar-samar menyimpulkan beberapa hal. Ras manusia bukanlah klan yang kuat seperti klan Mang Yan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada tempat penyimpanan inti spiritual. Faktanya, selain 10 klan teratas dan beberapa klan yang cukup kuat, pada dasarnya tidak ada klan yang dapat menyimpan inti spiritual. Pertama, inti spiritual adalah barang habis pakai yang dibutuhkan setiap orang. Kedua, jika kabar penyimpanan inti spiritual tersebar, kemungkinan besar akan menarik perhatian orang-orang yang mempunyai motif tersembunyi. Lagi pula, bagi banyak orang, berurusan dengan orang lain jauh lebih baik daripada berurusan dengan roh menara. Namun, kelompok Feng Hao hanya menghabiskan beberapa hari mengumpulkan inti spiritual dari tingkat pertama hingga tingkat ke-6. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaannya. Setelah kelompok Feng Hao melakukan budidaya tertutup, dia mengirim seseorang ke area inti formasi ras manusia untuk menyelidikinya. Hasilnya tentu saja mengejutkannya dan dia hampir tidak berani mempercayainya. Hanya dalam beberapa hari, area terlarang di area inti formasi umat manusia, selain roh menara tertinggi, telah dibersihkan. Ini adalah berita yang tidak bisa diterima. Bahkan dia yang terbiasa melihat badai besar pun tidak terkecuali. Dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Namun, setelah dia secara pribadi memeriksa level pertama hingga ke-6, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Jelas sekali bahwa masih ada sosok kuat yang tersembunyi di dalam umat manusia. Inilah yang telah dia perhitungkan. Bahkan jika Feng Hao, Remnan Sado, dan Leng Yesen bergabung dengan pasukan ras manusia, kemungkinan besar mereka bisa membersihkan area terlarang, tapi sangat mustahil bagi mereka untuk melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, yang terpenting, pasukan manusia tidak menunjukkan tanda-tanda mobilisasi. Semuanya menunjukkan bahwa ini harus menjadi sesuatu yang dapat dilakukan oleh sebuah tim atau individu. Hal ini membuat telapak kakinya menjadi dingin, bahkan ia merasa ketakutan. Jika memang ada seseorang yang bisa melakukan ini, seberapa mengerikankah kekuatan orang itu? Dia tidak dapat membayangkan bahwa dalam catatan sejarah umat manusia, tidak ada catatan tentang seseorang yang lebih kuat dari tiga dewa guru yang agung. Kemudian, dia mulai bertanya-tanya apakah ada ras lain yang diam-diam menghubungi umat manusia. Namun, dia tentu saja kecewa. Dia tidak melihat satupun ras dalam sepuluh besar yang mendekati ras manusia. Oleh karena itu, itu hanya berarti bahwa musuh kuat yang tidak diketahui telah muncul dalam umat manusia. Inilah alasan mengapa klan Mang Api tidak berani bertindak gegabuh. Faktanya, itu juga merupakan idenya untuk membuat konsesi. Dia tidak ingin bermusuhan dengan ahli yang tidak dikenal tersebut. Sederhananya, dia takut mati. Baik tuanku. Pipi lelaki tua itu basah oleh keringat. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, seolah dia sangat takut pada pemuda itu. Sepertinya mereka membersihkan area terlarang lagi. Pemuda itu tidak bisa menahan nafas. Dia berbalik dan melihat ke dinding yang bersembunyi di balik bayangan di depannya. Cahaya aneh muncul di matanya. Area terlarang di lantai tujuh semuanya memiliki roh menara tertinggi. Selain itu, ada kabar bahwa kam klan roh penyihir telah diserang oleh roh menara tertinggi. Setelah diselidiki, area terlarang yang paling dekat dengan kam klan roh penyihir pada dasarnya telah dibersihkan. Awalnya ada lima digit area terlarang, tapi hanya tersisa satu atau dua ribu roh menara. Apalagi ada juga jejak di tanah. Jelas sekali bahwa seseorang dengan sengaja memimpin roh menara ke kam klan roh penyihir. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepalanya kesemutan. Itu sangat sederhana. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi roh menara tertinggi. Jika dia menemukannya, pada dasarnya tidak mungkin dia bisa bertahan. Dia percaya bahwa ini jelas bukan perbuatan klan roh penyihir. Lalu, hanya ada satu kemungkinan. Seseorang telah menjebak klan roh penyihir dan menggunakan roh menara tertinggi untuk menyingkirkan mereka. 1709 Dalam kesan pemuda itu, tidak ada satu klan pun yang bisa mencapai hal ini. Terlebih lagi, kalaupun mereka bisa, mereka harus membayar harga yang mahal, jadi mereka tidak perlu melakukannya. Jika mereka ingin melenyapkan klan roh dukun, mereka tidak perlu melalui banyak masalah, karena klan roh dukun jauh lebih mudah ditangani daripada roh menara. Mereka tidak menyingkirkan roh menara tertinggi, yang berarti mereka tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Karena dia bukan orang bodoh, dia dapat secara akurat menentukan kekuatan kelompok Feng Hao karena sisa roh menara. Matanya langsung cerah. Jika mereka memiliki kekuatan seperti itu, dia yakin Feng Hao dan yang lainnya juga akan membunuh roh menara tertinggi. Mereka tidak akan membiarkannya hidup-hidup. Bagaimanapun, inti spiritual tertinggi dapat meningkatkan kultivasi seseorang di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menahan godaan itu. Lalu, bisakah dia meminjam roh menara tertinggi untuk menyingkirkan ahli tertinggi di balik layar? Tidak diragukan lagi, itulah satu-satunya kesempatannya. Setelah melihat roh menara terbunuh dengan satu serangan, dia merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin. Dia tidak sanggup melawan ahli seperti itu. Dalam pandangannya, itu mungkin satu-satunya kesempatannya. Tok, tok. Saat dia berpikir, seseorang mengetuk pintu. Apa masalahnya? Kata-kata dingin keluar dari mulutnya, menunjukkan keagungan seorang atasan. Dua jam yang lalu, terjadi kerusuhan di area terlarang lainnya. Berdasarkan perintah Lord, kami pergi ke area terlarang dan menemukan mayat lebih dari 10 ribu roh menara. Saat dia berbicara, suara orang di luar pintu bergetar. Itu jelas merupakan pemandangan paling mengejutkan yang pernah dilihatnya. Lebih dari 10 ribu roh menara tergeletak di tanah, semuanya terbunuh dengan satu serangan. Bahkan tidak ada jejak pergerakan mereka. Apakah kamu menemukan jejak roh menara tertinggi? Saat menanyakan pertanyaan tersebut, pemuda itu juga sedikit gugup menunggu jawaban dari luar pintu. Ya, sekitar 10 ribu mil jauhnya, jejak roh pagoda tertinggi ditemukan. Ada juga 6 roh pagoda tertinggi dan roh pagoda lainnya dari berbagai tingkatan, totalnya sekitar 2 ribu. Orang di luar pintu menjawab dengan detail. Dia menceritakan semua yang dia lihat, tidak berani menyembunyikan apapun. Seperti yang diharapkan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi roh menara. Mendengar ini, nafas pemuda itu menjadi lebih tergesa-gesa. Matanya semakin berbinar, namun nadanya tetap tenang saat dia berkata, Aku tahu, kamu melakukannya dengan baik. Terus amati. Jika ada kabar tentang manusia itu, laporkan langsung padaku. Baik tuanku. Balasan hormat datang dari luar, dan keheningan kembali terjadi. Kalian semua meminta ini. Kalian semua harus mati. Kalau tidak, bagaimana mungkin rasku bisa menghancurkan umat manusia? Pria muda itu sedikit mengepalkan tangannya, dan ada keganasan yang menakutkan di matanya. Aku percaya bahwa mereka akan sangat bersedia untuk membalas dendam. Bahkan jika mereka sudah menjadi orang yang tidak berguna, mereka masih dapat menunjukkan sebagian dari kekuatan mereka. Saat ini, sudah sebulan sejak Feng Hao dan yang lainnya memasuki lantai tujuh. Dalam bulan ini, mereka telah membersihkan tiga kawasan terlarang. Ini adalah ide Gong Sun Jing. Pasalnya, soal pembersihan area terlarang sudah menimbulkan keributan di lantai tujuh. Semua ras terkejut karena hal ini, dan mereka semua mengirim orang untuk menyelidiki, ingin mencari tahu siapa yang melakukannya. Pasalnya, lantai tujuh berbeda dengan lantai enam ke bawah. Itu adalah wilayah umat manusia, dan berita dapat diblokir di sana. Di lantai tujuh, ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, Feng Hao dan yang lainnya harus menghindari pusat perhatian. Apalagi karena yang kedua dan terutama yang ketiga kalinya, hampir setiap kawasan terlarang dijaga orang. Mereka tidak punya kesempatan untuk bergerak sama sekali. Jika mereka bergerak, niscaya mereka akan mengungkap keberadaan mereka. Sekarang mereka telah menyinggung ras roh dukun dan ras apimang, Feng Hao tidak ingin membuat lebih banyak musuh. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu badai meredah sebelum mengambil tindakan. Tentu saja, hari-hari ini, mereka tidak berhenti. Pada dasarnya, mereka mengasingkan diri di dalam bangunan berbentuk pagoda, menyempurnakan inti spiritual. Meskipun baru sebulan berlalu, rana Feng Hao telah naik ke alam kesengsaraan ketujuh Orde Ketiga. Mereka sepakat untuk keluar bersama pada hari ini, dan Feng Hao tidak terkecuali. Saudara Sun Jing, bagaimana situasi di luar? Begitu mereka duduk, Feng Hao bertanya pada Gong Sun Jing, yang tidak sedang mengasingkan diri. Masih sama, sepertinya mereka tidak akan menyerah. Beberapa orang bahkan telah mendirikan kemah di area terlarang utama, ingin membersihkan area terlarang. Lalu, Anda harus menyinggung setidaknya setengah dari sepuluh balapan teratas. Gong Sun Jing menyentuh hidungnya, senyum masam tipis di sudut mulutnya. Ini tentu saja bukan kabar baik. Jika situasi ini terus berlanjut, masyarakat tersebut tidak akan mengungsi ke kawasan terlarang dalam beberapa tahun ke depan. Setelah Xie Yandong dan yang lainnya keluar, Feng Hao memberitahu mereka situasinya tanpa syarat. Semua orang sedikit mengernyit. Hal ini tentu saja memutus jalan pintas mereka untuk membersihkan kawasan terlarang. Jika mereka ingin mendapatkan inti spiritual, mereka harus menemukan roh menara yang tersebar. Berapa banyak orang inti spiritual yang kita miliki sekarang? Feng Hao terdiam sejenak, lalu bertanya pada Xie Yandong. Karena kali ini sedikit istimewa, inti spiritual disimpan sementara oleh Xie Yandong. Delapan orang. Xie Yandong berkata dengan sedikit getir. Ini karena Feng Hao hanya perlu menggunakan setengah bagian orang. Kalau tidak, itu hanya cukup untuk tujuh orang. Dengan kata lain, termasuk Gong Sun Jing, totalnya ada sebelas orang, dan mereka masih perlu membersihkan area terlarang untuk mengumpulkan inti spiritual yang cukup. Sepertinya kita masih perlu membersihkan area terlarang. Feng Hao mengusap alisnya dan mengalihkan pandangannya ke Gong Sun Jing. Saran saya adalah sebaiknya jangan membersihkan area terlarang, karena kemungkinan besar klan roh penyihir dan klan api mang sudah menebak bahwa itu adalah kita. Begitu kita bertindak, mereka pasti akan mengetahuinya, dan situasinya mungkin hilang kendali. Gong Sun Jing sedikit mengernyit dan melamar dengan hati-hati. Mengekspos kemampuan Little King Meng adalah masalah kecil, tetapi yang paling penting adalah tidak boleh ada kecelakaan sedikitpun. Jika tidak, kemungkinan besar nyawa Feng Hao dan King Meng kecil akan berada dalam bahaya. Hmm. Feng Hao terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, jika kita memburu roh menara yang tersebar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan inti spiritual yang cukup untuk tiga orang? Ini, jika kita beruntung, tiga atau empat tahun sudah cukup. Jika kita tidak beruntung, maka kita mungkin tidak dapat mengumpulkan inti spiritual yang cukup bahkan setelah lebih dari satu dekade. Gong Sun Jing mengatakan kebenaran tanpa syarat. Karena kata-katanya, semua orang mengerutkan kening, dan Aula menjadi sunyi. Saya punya saran, tapi saya tidak tahu apakah itu layak. 1710 Melihat perhatian semua orang tertuju padanya, Xie Yandong berkata, karena kita sudah punya cukup uang untuk delapan orang, kita tidak perlu membuang waktu semua orang untuk berburu inti spiritual. Setelah terdiam sejenak, ia melanjutkan, sekarang, kita punya dua pilihan. Pertama, pilih delapan orang untuk berkultivasi secara tertutup, sementara tiga orang sisanya berburu inti spiritual. Namun, menurutku semua orang tidak akan menerima pilihan ini. Jadi, hanya ada pilihan kedua yang tersisa. Kita akan melakukan budidaya tertutup bersama-sama dan keluar selama turnamen pemeringkatan perlombaan sembilan tahun kemudian. Saya pikir pada saat itu, perhatian semua orang akan tertarik oleh turnamen pemeringkatan perlombaan. Pada saat itu, waktu, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk membersihkan area terlarang. Bagaimana menurut Anda? Mendengar kata-katanya, semua orang tanpa ragu memilih opsi kedua. Karena tidak ada yang akan meninggalkan teman mereka, bahkan Long Yue Pass yang riang pun tidak. Saudara Sun Jing, apakah menurut Anda pilihan kedua adalah sebuah pilihan? Setelah merenung sebentar, Feng Hao memandang Gong Sun Jing. Ini. Gong Sun Jing menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, pada prinsipnya, jika tidak ada insiden serupa selama sembilan tahun, sebagian besar ras akan kehilangan minat karena inti spiritual di tiga area terlarang cukup untuk digunakan banyak orang. Mereka akan curiga bahwa kita tidak perlu membersihkan area terlarang lagi. Namun, mungkin, klan Roh Dukun dan klan Api Mang tidak akan menyerah karena mereka sangat jelas dengan situasi kita. Jadi, meskipun sembilan tahun kemudian, masih ada-masih ada kemungkinan terjadinya kecelakaan. Dia menjelaskan analisisnya secara detail, menyebabkan hati semua orang kembali tenggelam. Mother Fasterisker, kedua bajingan itu. Tunggu sampai aku, kakek Long, menguasai fisik ilahi yang tak terkalahkan. Aku pasti akan menyerbu sarang mereka terlebih dahulu. Long Yuepas mengumpat dengan marah. Dia sangat marah tentang hal ini. Karena akan terjadi kecelakaan, bahkan jika Feng Hao bersedia mengambil risiko, mereka tetap akan menghentikannya. Lagi pula, dibandingkan dengan keselamatan Feng Hao dan Little King Meng, menghabiskan lebih banyak waktu tidaklah berarti. Feng Hao juga sama. Dia juga tidak ingin sesuatu terjadi pada King Meng kecil. Jadi, hanya ada satu jalan di depan mereka. Saya menyarankan agar Anda mengikuti pelatihan tertutup terlebih dahulu. Lagi pula, Anda masih memiliki cukup inti spiritual. Bahkan jika Anda mengikuti pelatihan tertutup selama sembilan tahun, Anda masih memiliki beberapa inti spiritual yang tersisa. Saat Feng Hao hendak mengatakan sesuatu, Gongsun Jing angkat bicara. Tatapannya berhenti pada Feng Hao sejenak sebelum dia berkata, saya merasa turnamen pemeringkatan rasial dalam sembilan tahun akan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Jika kita menunggu seratus tahun lagi, banyak hal akan berbeda. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Feng Hao. Tidak diragukan lagi, jika Feng Hao ingin memberikan kesempatan kepada orang lain, dia pasti akan memilih untuk memburu roh menara daripada mengasingkan diri. Ini karena prioritas pertama Feng Hao adalah memastikan keselamatan semua orang. Dia akan jauh lebih aman jika dia pergi berburu Tower Jenny. Namun, kata-kata Gongsun Jing secara langsung mengungkapkan pikiran Feng Hao. Dia tahu bahwa Feng Hao bukanlah orang yang menghargai ketenaran dan kekayaan. Namun, situasi saat ini sangat mirip dengan periode awal zaman purba kala yang sunyi. Jika zaman makmur akan segera tiba, mereka tidak punya waktu untuk menunggu seratus tahun lagi. Ini penting. Feng Hao sangat bingung dengan kata-katanya. Dia hanya tahu sedikit tentang beberapa kiasan, tetapi karena kata-kata ini keluar dari mulut Gongsun Jing, dia tentu tidak akan meragukan keasliannya. Tidak ada keraguan bahwa Gongsun Jing pasti telah menyimpulkan sesuatu. 9 tahun. Memikirkan waktu singkat ini, Feng Hao sakit kepala. Butuh waktu 15 tahun penuh untuk berpindah dari lantai 6 ke lantai 7. Jika dia ingin keluar dari lantai 7, tidak diragukan lagi itu akan memakan waktu lebih dari 15 tahun. Dalam 9 tahun, dia belum mencapai puncak level sane. Apa yang bisa dia lakukan? Dia merasa tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Di hadapan barang antik tua yang telah mencapai puncak level sane, bahkan jika dia berbakat, dia pasti tidak akan menjadi lawan mereka jika terjadi kesenjangan besar di dunia nyata. Kata-kata saudara Gongsun Jing masuk akal. Xie Yandong adalah orang pertama yang mengutarakan pendapatnya, lalu semua orang mengutarakan pendapatnya satu per satu. Mereka tahu betul orang seperti apa Feng Hao itu, jadi mereka tidak memberikan ruang untuk Feng Hao. Kalau begitu, ayo kita mengasingkan diri. Melihat Joan of Arc, Yan King, dan bahkan Little King Meng telah mengutarakan pendapatnya, Feng Hao hanya bisa menuruti opini publik. Karena mereka memilih untuk mengasingkan diri, mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Setelah membereskannya, mereka memberi Feng Hao porsi untuk setiap orang dan membagikan inti spiritual yang tersisa secara merata kepada semua orang. Semua orang kemudian memasuki bangunan berbentuk pagoda di tengah kota. Budidaya mereka yang tertutup menyebabkan mata-mata di lantai tujuh menderita. Mereka bahkan tidak berani mengedipkan mata saat mereka bertahan hari demi hari. Namun, berita bahwa Feng Hao dan yang lainnya mengasingkan diri dengan cepat menyebar ke klan api mang. Terus jaga area terlarang. Setiap gerbang dan bangunan berbentuk menara di kota ke-9 tidak bisa dilonggarkan. Begitu ada kabar tentang salah satu dari mereka, segera beritahu aku. Ini adalah perintah pemuda itu. Setelah perintah diturunkan, mata-mata klan mang api hanya bisa memilih untuk mematuhinya. Mereka tahu bahwa jika tuan ini tidak mencabut perintah ini, mereka tidak akan bergerak bahkan jika mereka harus menunggu kematian mereka. Jika tidak, bukan hanya mereka yang tidak beruntung. Bahkan kekuatan keluarga di belakang mereka akan dimusnahkan oleh kemarahan tuan ini. Waktu berlalu dengan cepat, terutama saat berkultivasi. Seseorang tidak dapat merasakan berlalunya waktu sama sekali. Itu hilang begitu saja begitu cepat. Lima tahun kemudian, di area terlarang di dunia penglai, cahaya warna-warni yang menyilaukan muncul. Area itu, dengan radius puluhan ribu mil, diselimuti oleh cahaya warna-warni. Dari kejauhan, area yang diselimuti oleh cahaya warna-warni tampak seperti negeri dongeng yang legendaris. Sungguh luar biasa. Terlebih lagi, cahaya warna-warni tidak menghilang dan terus ada, menyelimuti radius puluhan ribu mil. Tentu saja, akan ada orang yang tidak tahan dengan kesepian. Banyak juga orang yang berani mengambil resiko. Semua orang tahu bahwa untuk mendapatkan peluang besar, seseorang harus mengalami bahaya. Oleh karena itu, pada hari itu, ribuan orang bergegas ke area cahaya warna-warni. Tidak ada hal buruk yang terjadi dalam cahaya warna-warni. Bahkan orang biasa pun dapat berjalan bola balik di tepi area cahaya warna-warni tanpa mengalami cedera apapun. Hal ini membuat banyak orang berani. Bahkan kekuatan kelas 1 dan 2 di dunia penglai mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk memasuki area tersebut, bersumpah untuk mendapatkan benda suci di dalamnya. Terima kasih telah menonton!